Pada suatu hari bayangkan ada seorang pencuri yang gak biasa, dia spesialis pencurian timah. Kita panggil dia, The Teen Tumbler. Jadi begini ceritanya, di sebuah kota kecil yang terkenal dengan tambang timahnya, ada si Teen Tumbler ini yang punya obsesi aneh terhadap timah. Dia gak mencuri perhiasan atau uang, tapi timah. Suatu hari, dia masuk ke tambang timah dengan baju yang penuh dengan kantong tambang dan helm tambang yang berkilauan. Dia gak berhenti ngumpet-ngumpet di belakang batu-batu besar dan ngumpulin semua potongan timah yang dia temuin. Tapi, gak cuma itu, dia malah ngajak teman-temannya main permainan kocak di dalam tambang. Mereka bikin lomba siapa yang bisa ngelawan gravitasi paling lama dengan menggendong ember timah seberat mungkin. Dan yang lebih absurd lagi, mereka malah bikin pertunjukan drama di dalam tambang. Mereka pakai batu-batu timah sebagai alat peragak sambil main peran dan ngelawak, semua di tengah debu tambang yang kocak. Akhirnya, polisi datang dan mereka kaget banget melihat aksi-aksi konyol para pencuri ini. Mereka gak bisa berhenti geleng-geleng kepala sambil tahan tawa. Tapi, untungnya, si tin tumbler dan teman-temannya malah bubar sendiri karena kelelahan. Mereka keluar dari tambang sambil terpingkal-pingkal dan bersorak, siapa bilang mencuri timah harus serius. Ini kan permainan yang gak biasa. Dan begitulah, cerita tentang pencuri timah yang bikin kocak di tambang ini jadi cerita yang nyeleneh tapi juga menyegarkan. Siapa sangka ya, mencuri bisa jadi ajang hiburan yang gak terduga.